Miu-Miu, kamu sedang apa? Aku sedang membersihkan kerajinan festival yang telah kita buat sebelumnya. Wow, kerajinan ini membawa kembali kenangan festival yang menakjubkan. Benar, ada banyak kenangan. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Tahun baru Imlek. Miu-Miu, kamu sedang apa di sini? Tahun baru Imlek segera tiba. Aku ingin menghias rumahku. Tahukah kamu apa yang dipasang di rumah selama tahun baru Imlek? Aku tahu, sajak-sajak. Sajak-sajak untuk tahun baru Imlek tahun lalu telah usang. Ayo kita buat yang baru. Kiki, ayo kita tulis sajak. Pertama-tama potonglah bentuk sajak dari secarik kertas berwarna merah. Pertama-tama potonglah bentuk sajak dari secarik kertas berwarna merah. Pilih karakter Voo yang kamu suka. Tulis karakter Voo sempurna dengan kuas tinta. Pantian-tama potonglah maneuver. Kita akan menggantung sajak di pintu Ayo kita olesi dengan lem terlebih dulu Sekarang ayo kita gantung Ayo kita gantung gulungan paling atas terlebih dulu Lalu baris pertama sajak Diikuti baris kedua sajak Menempelkan karakterku secara terbalik dipercayai dapat membawa keberuntungan Oh tidak, angin telah membuat sajak-sajak menjadi kucel Miu-miu, kita juga harus memasang potongan kertas jendela selama tahun baru Imlek Yang mewakili tahun baru yang makmur Itulah sebabnya kenapa kita memasang potongan kertas jendela Itu benar Ayo kita buat potongan kertas jendela Wow, ada banyak sekali potongan kertas jendela yang cantik Ayo kita lipat kertas setengah terlebih dulu Untuk memotong pola-pola simetris Taburi potongan kertas dengan pahit-pahit cantik agar berkilau Masih ada lem yang tersisan di pahit-pahit Ayo kita keringkan Ayo kita pasang potongan kertas jendela Oh tidak, potongan kertas itu kucel Ayo kita rapikan Tahun baru Imlek segera tiba Tahun baru Imlek segera tiba Ada banyak sekali kembang api Kerajinan festival Aku tahu Pada festival pertengahan musim gugur Orang-orang akan berkumpul bersama Untuk menghayati bulan di petang hari Dan makan kue bulan Ayo kita buat kotak kue bulan Kulit salju yang cantik itu Rendam tepung tapioca dengan air hangat hingga lembut Tambahkan sedikit gula Untuk membuatnya lebih lezat Kamu juga harus menambahkan pati putih Untuk cita rasa yang lebih enak Adonan besar harus dibagi menjadi beberapa potongan lebih kecil Untuk membuat pembungkus Lalu pembungkus yang tipis dan lebar pun sudah siap Rasa kue bulan apa yang ingin kamu buat Rasa buah naga Rasa mangga Rasa kacang merah Pilih cetakan yang cantik Untuk mencetak kue bulan yang cantik Bungkus dengan pembungkus plastik Untuk memastikan agar kedap Ayo kita kukus kue bulan Wow kue bulan yang lembut dan kenyal Sudah siap Terima kasih atas Wow, kue bulan yang lezat sudah siap Kiki, apa lagi yang harus kita persiapkan selain kue bulan? Coba kulihat, kita dapat membuat kelinci tanah liat Oke, ayo kita buat kelinci tanah liat Pertama-tama, gulung tanah liat menjadi strip panjang Lalu, potong tanah liat menjadi beberapa bagian Kamu dapat menggunakan cetakan untuk mencetak bagian tubuh kelinci tanah liat Bagian tubuh sudah siap Ayo kita gabungkan bagian-bagian kelinci tanah liat ini Tanah liat ini masih basah Ayo kita keringkan terlebih dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Festival Pertengahan Musim Bugur Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Halloween Miu-Miu, 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 kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Malam ini Halloween, aku merasa ada sesuatu yang kurang Benar! Benar! Di hari perayaan Halloween, orang-orang akan memakai kostum dan membawa Jack O'Lantern untuk meminta permen Aku tahu! Ayo kita buat Jack O'Lantern bersama-sama Labu mana yang harus kita pilih? Ingatlah untuk membuka labu Ingatlah untuk membuka labu Bersihkan biji labu Aku akan memahat Jack O'Lantern paling cantik Tempelkan stiker dan Jack O'Lantern akan terlihat lebih cantik Jangan lupa untuk membuat gagang The Jack O'Lantern Semua sudah selesai Ini pasti menjadi Jack O'Lantern paling cantik malam ini Miu-Miu, ayo pikirkan tentang hal lain yang kita perlukan Kiki, kamu juga membutuhkan jubah Halloween Benar! Aku masih butuh jubah yang keren Kemari! Ayo kita buat jubah Bahan apa yang kita butuhkan untuk membuat jubah? Kertas berwarna Kain bukan tenunan Kertas berwarna Ayo kita membuat jubah bersama-sama Pintah Perekat pada jubah agar tidak langgar. Kelihatannya ada yang kurang. Oh, kerah cantik diperlukan untuk jubah. Gunakan staples untuk membuat jubah lebih kuat. Padu padankan dengan bros keren. Selesai jubah fantastik Kiki. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Selesai jubah. Selesai jubah. Selesai jubah.